Dosa besar itu tidak selalu identik dengan kesulitan melakukannya. Lidah yang tidak bertulang, yang mudah mengucapkan sesuatu, itu bisa menjadi wasilah alat untuk melakukan dosa besar, yang bahkan sangat besar. Sampai Allah SWT di dalam surah Maria mengatakan, Hampir-hampir langit itu pecah karenanya, bumi terbelah, dan gunung itu hampir-hampir runtuh. Dikarenakan mereka mengatakan, mendakwakan bahwasannya Allah itu punya anak. Ucapan yang sederhana, tidak sulit, siapapun bisa mengatakan, Tuhan punya anak, siapapun bisa mengatakan itu. Tetapi ucapan itu, ucapan yang sangat besar efeknya, hingga Allah mengatakan, langit akan runtuh, gunung runtuh, bumi terbelah gara-gara besarnya dosa itu. Gara-gara khawatirnya mereka terhadap azab Allah SWT kepada orang yang melakukan dosa tersebut. Masyurul Muslimin, rahmatullahi wabarakatuh, ini menjadi pelajaran bagi kita, bahwasannya hati-hati kita berbicara, hati-hati kita mengucapkan sesuatu, terlebih ketika itu menyangkut hak-haknya Allah SWT, haknya Rasul, dan juga haknya kaum muslimin. Masyurul Muslimin, rahmatullahi wabarakatuh, oleh sebab itu kita diminta, dan ini hendaknya menjadi perhatian kita semuanya. Aktifitas-aktifitas yang mengandung kekufuran dan kemusyrikan, yang nyata-nyata menuhankan manusia, hendaknya kita jauhi. Sebagaimana kata Sayyidina Umar bin Khattab, di dalam riwayat Imam Al-Bayhaqi, beliau mengatakan, Ijtani bu'a'da Allahi fi'a'yadihim, jauhilah musuh-musuh Allah SWT di dalam hari-hari raya mereka, peringatan-peringatan ritual yang menuhankan manusia, hendaknya kita hindari. Masyurul Muslimin, rahmatullahi wabarakatuh, toleransi tidak mengharuskan kita untuk ikut-ikutan dalam ritual ibadah umat lain. Toleransi cukup kita lakukan dengan kita berbuat baik kepada mereka, tidak ikut upacara mereka. Toleransi bisa kita lakukan dengan membantu mereka ketika mereka kesulitan. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau mengunjungi tetangga beliau yang Yahudi, beliau kunjungi ketika sakit. Dan atas izin Allah SWT yang sakit ini sebelum meninggal, masuk ke dalam agamanya Allah SWT. Ini yang sebetulnya diajarkan oleh Islam. Kita tidak boleh mengganggu pelaksanaan ritual agama orang lain. Tetapi juga kita tidak perlu ikut-ikutan. Masyurul Muslimin, ini kesalahan lidah yang pertama. Kemudian yang kedua, lidah ini juga mudah untuk membuat kita kelak menyesal dengan penyesalan yang mungkin sangat dalam. Yakni, kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Bisa kita transfer, kita kirimkan kepada mereka. Sehingga kemudian kita habis, dan kemudian dosa mereka, Allah bebankan kepada kita. Dalam hadis riayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, Atadaruna Mal Muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat mengatakan, Al-Muflis Sufina Malla Dirhama Wala Mata' Ya Rasulullah, orang yang bangkrut menurut kami itu adalah orang yang tidak punya uang, tidak punya dirham, tidak punya barang. Tetapi Rasulullah kemudian menegaskan bahwasannya yang bangkrut dengan kebangkrutan yang hakiki itu adalah orang yang pada hari kiamat dia membawa pahala, pahala sholat, pahala puasa, berbagai macam kebaikan dia bawa. Tetapi dia juga telah mencaci saudaranya, telah memukul saudaranya, bahkan menumpahkan darah sobat saudaranya. Sehingga kemudian kata Rasulullah, kebaikan dia diberikan kepada orang yang dia zulimi itu, hingga habis dan tidak tersisa. Dan ketika masih ada kezoliman kita kepada orang lain, maka dosa mereka dibikulkan kepada kita dan kita akan dilemparkan ke dalam api neraka. Amankah menyesalnya kita? Kebaikan yang kita kumpulkan justru kita berikan kepada orang yang kita benci. Orang yang gak kita senangi. Justru kebaikan kita berikan kepada mereka. Diberikan Allah kepada mereka. Sementara mungkin kita lupa saat kita hidup, apa yang sudah kita berikan kepada orang-orang yang kita cintai. Apa yang sudah kita berikan kepada orang tua kita yang mungkin dikuburnya, mereka sedang menangis, menunggu hadiah dari kita. Kebaikan apa yang sudah kita kasih kepada mereka? Doa sudah apa yang kita bacakan untuk mereka? Sodakoh apa yang sudah kita berikan untuk mereka yang telah mendahului kita? Kita tidak mungkin, kita mungkin tidak memberikan yang terbaik untuk mereka. Tapi justru kadang amal ibadah kita, kita berikan kepada orang-orang yang tidak kita senangi dengan cara kita menggunjing, mengumpat atau menyambat, menyebut keburukan-keburukan mereka yang tidak layak untuk disebutkan. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan hidup kita, lidah kita yang Allah berikan ini menjadi lidah yang senantiasa berfikir kepada Allah SWT. Lidah yang terjaga dari melakukan dosa-dosa besar. Lidah yang terjaga dari melakukan hal-hal yang menyakiti sesama kaum muslimin dan lidah yang senantiasa basah dikarenakan kita senantiasa menyebut nama asma Allah SWT.